Jadi apa yang dipaparkan oleh teman saya tadi itu adalah sebagai penyampaian, bentuk penyampaian bahwa semoga di Komunisi 10 ini bisa membantu kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi penyampaian kami tadi. Jadi intinya di sini sebagai kesimpulan apa yang dipaparkan oleh teman saya tadi, yang pertama itu adalah prioritas. Itu yang kami inginkan. Prioritas di sini yang kami inginkan adalah bagaimana teman-teman guru honorer khususnya di Sulawesi Selatan, se-Indonesia kalau misalnya, itu bisa diangkat tanpa ada lagi tes. Kasihan mereka, dia sudah lama mengabdi 40 tahun. Ada teman saya Pak, itu hanya sisa 2 tahun. Dia melakukan masa kerjanya, dia sudah masuk kategori pensiung. Ada teman saya di Sulawesi Selatan, sisa 2 tahun. Jadi itu perlu memang perhatian dari pemerintah. Jadi saya minta kepada pimpinan sidang Komisi 10 agar kiranya menyampaikan aspirasi kami untuk pemangku-pemangku kebijakan. Yang kedua, dari segi umur itu tadi, mungkin bisa juga perhatian. Jadi yang saya sampaikan ini, harusnya pemangku-pemangku kebijakan, harusnya mempang kemendikbud, itu diambil data dapudik saja. Dapudik saja, karena di situ terata TMT-nya, kita tahu di situ datanya. Supaya menjadi acuang untuk pengangkatan honorer P3K tahun 2024 ini, kita acuangnya di situ saja, dapudik. Terus lanjut, mengenai tentang linearitas, kami menyampaikan bahwa mohon pada Komisi 10 agar kiranya menyampaikan ke pembangku kebijakan. Supaya ada beberapa jurusan kami di Sulawesi Selatan, jurusan paling banyak, yang pertama itu Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, Sociologi, Bahasa Jerman, Biologi. Agar kiranya mendapat perhatian betul-betul. Karena kesian teman kami, seperti Bahasa Inggris itu lebih 400, hampir 500 orang. Jadi kalau misalnya hanya sebagian yang terakhir, bagaimana nasib mereka yang sebagian itu. Jadi yang ketiga, mengenai tentang penempatan. Ini amanah dari teman-teman kami yang dari Sulsel, agar kiranya disampaikan ini, yang sudah dilakukan tes yang tahun-tahun lalu. Yang berstatus P, begitu pun TP, agar dilirik dan dilihat dan diprioritaskan betul-betul, supaya langsung mendapatkan penempatan, tanpa ada lagi tes. Itu harapan kami, Pak, sesuai dengan apa yang dialami oleh kami, guru-guru, guru honoris Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan saya. Demikian, pastawikul hurra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.